Aparat Folda Jambi menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah rumah kos. Razia ini menangkapi laporan dari masyarakat yang resah dengan banyaknya pasangan tak resmi tinggal di rumah kos. Petugas mencari empat pasangan kekasih berada di satu kamar, sebuah alat kontrasepsi pun disita petugas. Petugas gabungan langsung menggerebek sebuah rumah kos yang terletak di lebak Bandung. Menggerebekah dilakukan, lantaran petugas kerap mendapat laporan rumah kos itu ditinggali pasangan kekasih. Dan benar saja, saat polisi memeriksa satu persatu kamar, ditemui para pasangan kekasih tanpa ikatan pernikahan sudah tinggal bersama. Saat dilakukan penggeledahan pada salah satu kamar, polisi mendapati alat kontrasepsi bekas pakai yang disembunyikan. Takut diciduk, ada pasangan kekasih yang mengaku telah menikah siri, namun saat didesak, mereka tidak dapat menunjukkan bukti telah menikah siri. Pasangan tersebut langsung diamankan petugas. Tak hanya itu, petugas juga mendapati di sebuah kamar ada dua wanita dan seorang pria menginap dalam satu kamar. Dalam razia ini, petugas menjaring empat pasangan bukan suami istri dan seorang wanita yang tidak memiliki kartu identitas. Yang semua yang tidak mempunyai perikatan suami istri, sementara itu yang dapat kita kembangkan. Dan lanjut ya, kalau seperti ini kan, kalau sudah sama-sama dewasa, kita memberikan arahan saja, memberikan imbauan kepada mereka. Para pasangan bukan suami istri ini langsung digelandang ke mobil petugas, dibawa ke Mabolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, Ainews melaporkan.